Nah, di sini Dalam Kemarin Asistensi kerja praktik Lapangan Saya tanya ke mahasiswa Tulangan balok Ini dihitung berdasarkan apa Ini ada balok memanjang Longitudinal, kemudian ada Begalnya atau singkang Apa dasarnya? Itu juga Saat itu sulit Dijawab oleh mahasiswa Dan saya minta Kepada mahasiswa yang ikuti kuliah hari ini Ini prinsip dasar Teknis sipil Apalagi Kuliah sutur beton Ini kalau kita bangun pagi saja Terkejut kita ditanya Dari mana langsung kita jawab Dari gaya dalam Ini Ini saya gambarkan Gaya dalamnya Jadi Artinya itu basic kita Ya Tanpa berpikir panjang Kita sudah Tahu Ya Jadi jangan Oh nanti Saya pikirkan dulu Tidak ada yang harus dipikirkan Hal-hal seperti ini Ya Ini ada bidang moment Ya Di sepanjang balok ini Bekerja gaya dalam Jadi gaya dalam inilah menentukan Tulangan-tulangan ini Ya Ini ada Moment Ini ada gaya geser Kemudian ini gaya normal Nah Moment menentukan Namanya sudah Moment lentur Bending moment Ya atau Bending moment Diagram Ini dia Menentukan tulangan pokok ini Yang tadi Begitu diberi beban Dia akan Melendut Kenapa dia pokok Di inilah menahan Jangan mencegah Detak-detak seperti ini Nah ini Tergantung berapa Besar momentnya Moment semakin besar Ya tulangan semakin besar Di sini Nah ini dia Momentnya Ya Kemudian yang gaya lintang ini Adalah untuk Geser Ya Ini tuh geser Ya Terdiga geser Tadi kita sudah Sudah melihat geser Yang Begitu Ada gaya tekan di sini Ya Ini akan melebar Akan melebar Nah Kalau dia tarik Dia akan Mengecil Itu Timbul tegang geser Yang tahan tuh adalah Begel-begel di sini Atau singkang Ini menahan Semakin besar gaya gesernya Itu jarak singkang pun Semakin rapat Di sini Ya maka itu Untuk beban ki ini Gaya geser di tengah Agak kecil Malah ada suatu titik Dia nol Ya Maka itu Kalau kita lihat Balok Pada umumnya Pada umumnya Kalau pada umumnya Berarti tidak semua Ya Itu Singkang di Tumpuan Ini area tumpuan Rapat Di lapangan Dia jarang Ya Nah ini Ini juga ya Hal-hal pemahaman Istilah tumpuan Lapangan Ini juga sering Kelupaan Atau tidak dipahami Oleh mahasiswa Ya Sini tumpuan Ini tumpuan rapat Ya Ini juga Tadi dikatakan Kombinasi ya Begitu ada Tegangan tekan Maka timbul tegang geser Nah ini Gaya normalnya Gaya aksial Di sini Yang normal Ini gaya aksialnya Bekerja Nah ini Kalau kita Kita potong Di salah satu Titik Katakan di AA Ini saya potong Ya Ini penampang Seperti ini Yang garis Netralnya Yang ini Ini penampang ya Katakan 4 persegi Penampang Ini garis Netralnya Di sini Terjadi Tegangan Tarik Yang putih ini Tegangan Tarik Di atas Garis Netral Ini tegangan Tekan Yang biru Ini Tekan Ini sepenuhnya Dalam analisis Dianggap Diasumsikan Bahwa beton Tidak menahan Tegangan Tarik Sebenarnya ada Tapi tidak diperhitungkan Dianggap 0 Maka seluruh Tegangan Tarik Dipikul oleh Bajah tulangan Yang bulat-bulat Ini Ini bajah tulangan 1 2 3 4 5 Yang 5 Ini menahan Tegangan Tarik Dan penampang Beton itu Menahan Tegangan Tekan Di sini Ini ya Dipikul oleh Beton Nah Tadi kita Maju ke sini Bahwa Tegangan Di beton Ini yang Paling besar Dia ada Satu titik Yang Paling besar Jadi pada Umumnya Terjadi Di serat Atas ini Ini besar Kemudian Mengecil Sampai ke 0 Ini adalah Bentuk Tegangannya Dan ini Gaya Tariknya Kemudian Untuk Mempermudah Perhitungan Maka itu Dipersimpel Seperti ini Dipersimpel Seperti ini Di beton Nanti ada Kita kenal Dengan 0,85 FC Di sini 4 persegi Panjang Untuk menghitung Luasnya Panjang kali Lebar Untuk Menghitung Titik Beratnya Di tengah Untuk Mempermudah Perhitungan Nanti Ketika Kuliah Analis Beton Yang akan Dijumpai Seperti ini Nah Ini Kompres C sama Tensil Oleh Bajah T Ada jarak JD Di sini Ini jaraknya Nah Ini ada Moment Ya Istilahnya Moment Internal Moment Koppel Atau Moment Apa lagi Namanya Yang ini Ini moment Inilah Kekuatan Daripada Penampang Atau Moment Nominal Nanti kita Kenal ya Walaupun Nanti Dikalikan Foto-foto Itu nanti Ketika Analisis Itu ya Ini Moment Nominal Nah Moment Nominal Inilah Kekuatan Daripada Balok Yang disetai Dengan Tulangan Dimensi Seperti ini Kekuatannya Sebesar Moment Ini Momen Ini Harus Lebih Besar Pada Moment External Yang Tadi Bekerja Kalau Ini Maksimumnya 4 Kometer Ya Maksimumnya Mungkin Sudah Dikalikan Faktor Beban Sudah Sudah Apa Sudah MU Ada Faktor Beban Nanti Kita Lihat Faktor Bebannya Ya Ada Faktor Beban 1 2 1 6 Beban Hidup Beban Mati Beban Gempa Ya Namun Momen Nominal Masih Lebih Besar Supaya Dia Aman Momen Nominal Internal Mesti Dikalikan Suatu Faktor Reduksi Yang Dikatakan V Artinya Ini Sudah Sudah Reduksi Lebih Besar Daripada Momen Ultimate Sudah Ditambah Dengan Faktor Keamanan Ini Kalau Lebih Besar Sebatas Dia Masih Lebih Besar Elemen Strukturnya Masih Aman Kalau Dia Lebih Kecil Berarti Tidak Aman Ya Kalau Agar Lebih Besar Momen Ini Juga Ditentukan Oleh Ini Jumlah Tulangan Ya A Kemudian Juga Ditentukan Oleh Jarak Oleh JD Ini Jarak Ini Jarak Ini Semakin Besar Momen Ini Semakin Besar Momen Nominal Jarak Semakin Kecil JD Ini Momen Semakin Kecil Kekuatan Balok Semakin Kecil Jadi Pemasangan Tulangan Ini Jangan Dipasang Ke Atas Naik Naik Ke Atas Ini Begitu Pemasangan Tulangan Lapis Kedua Ketiga Semakin Ke Atas Berarti T Ini Ya Atau T disini Yang Coklat Dia Akan Naik Ya Akan Naik Karena Ini Adalah Titik Berat Daripada Beberapa Lapis Ya Tulangan Yang Ada Akan Semakin Naik Kalau Dia Semakin Naik Ya Dia JD Semakin Kecil Kalau JD Semakin Kecil Momen Nominal Momen Internal Semakin Kecil Sehingga Penampang Balok Semakin Kecil Kekuatannya Jadi Semaksimal Mungkin Tulangan Kalau Dapat Disusun Satu Lapis Itu Bagus Kalau Ini Tidak Bisa Disusun Satu Lapis Tentu Disusun Dua Lapis Tentu Titik Berat Berat Akan Naik Berarti Memperkecil Si JD Ini Itu Harus Di Evaluasi Kembali Nah Jangan Di Desain Seperti Ini Di Lapangan Dipraktik Dipasang Di Atas Ada Yang Pasang Di Pinggang Berarti JD Ini Akan Menjadi Sangat Kecil Sehingga Kekuatannya Akan Menjadi Sangat Kecil Ya